Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Mungkin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Terima kasih 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 Nanti Terima kasih 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 iya kalau ngomong enggak kedengeran tuh mana eh BCR itu boleh jamaah di mod Oh budaya Mas dan perjalanan Jakarta masuk ke Jakarta karena daerahnya daerah hitam di Semarang itu tetangga iya sama tetangga saya itu kanan kiri terus di belakang itu kena semua di isoman semua tempat jam mau ngomong apa ini tadi BCR bagaimana ayo dianmood 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 itu dianonya mikrofonnya di tutel-tutel mikrofonnya di tutel alhamdulillah anu resi api ngomong mau nomor mati menasa RW tiap hari nambah satu rumah ini sekarang ada di Jakarta dirumahnya iya sama Mekra ngungsi iya ngungsi karena tetangganya banyak banyak yang kena banget tok mau yonong mati wes orang mati begini di tempat kita juga banyak banyak bu nangoninja nangoninja dan di Jati waringan yang adik adik jika 50 iya kalau yang banyak sekali malam saya itu kan kebetulan saya pengajian ada di Jati Waringin Asri itu banyak sekali yang kena itu. Sampai disemprot sama damkar itu komplek itu pakai desinfektan gitu saking banyaknya yang kena. Saya mau tanya Ibu ya kalau seandainya pasien COVID itu yang di rumah sakit dikasih apa Ivermectin itu obat cacing itu. Nah ya dicoba saja. Tapi bisa ya enggak tahu itu orang anu apa namanya coba-coba tapi kok ya bisa tapi apa mungkin ya semua anu ya. Dulu katanya minyak ayu putih. Itu ada yang ditergota minum obat itu jembuh obat cacing obat cacing binatang katanya ya? Pets gitu loh saya tahu dari masa saya bingung tapi katanya banyak di India itu langsung turun sampai 80 katanya pakai itu obat itu ya ya dicoba saja jadi soalnya penelitian kan ini sekarang orang kan pada bingung ya kayak dulu katanya cacing itu bisa untuk obat cipas ya monggo terus katanya dengan apa kayu putih ya monggo juga ini karena no varian delta yang dari India itu nah kita itu divaksin dengan bukan dengan vaksin untuk varian delta gitu vaksin flu flu biasa flu yang SARS itu kata buadilah gitu jadi ya tetap hati-hati jangan merasa kalau ya anu apa vaksin terus safe gitu di berangkal gimana Pak Wahid berangkal alhamdulillah masih terkondisi aman-aman ya Pak ya alhamdulillah aman nah itu nanti hati-hati waktu idul kurban ya nantinya jembelin rumunan orang sudah lupa pakai masker semua itu nanti enggak banyak ini baru satu kelompok lebih berapa itu banyak bedanya yang banyak itu ini berbuang rumah sakit berbuang dipon apa di masjid yang sekarang masjid berbuang di pinggir jalan hanya ya itu berangkal yang kalau diberangkal aman dok karena masyarakatnya juga apa ya seperti biasa awam mungkin apa ya jadi jadi ke kuat secara antibody selalu lebih menyenangkan lebih tapi kalau yang diperbuang memang ada sedikit apa yang akan diperkota mobilitasnya bapak ibu janganlah kajian yang saya hormati karena ini sudah nanti jadi lanjut di koron silatom setelah kajian kita tutup sebelum kajian kami tutup kami informasikan untuk pembangunan tempat wudhu sudah bisa digunakan tapi kita masih guna hutang pembangunan 80 juta sekian tapi ibu yang berkata insya Allah untuk kajian malam hari ini sebelum kita tutup insya Allah untuk malam labu besok bersama beliau bapak Tia Haji Bapak Muslim dan nanti selanjut dari Semarang aku tanya bapak profesor Bapak Muslim alamak permintaan Pak Faisal mengenai implementasi kurban apa nanti saya telpon implementasi kurban itu lho karena kalau dalam situasi yang ini itu melanggu kurban bisa di membeli oksigen membuat selten dan sebagainya kalau yang tahun lalu bisa untuk sembako lalu kita sembako iya di oksigen tapi gak ada yang jual nah sekarang maunya tes kalau dulu mutang boleh ada ngomong mutang ngomongnya Jokowi kita tutup Terima kasih.